Perbankan nasional kini menghadapi ancaman tingginya kredit bermasalah atau non-performing loan NPL yang berasal dari kredit konsumsi dan sektor usaha mikro kecil dan menegah UMKM yang selama ini menjadi core business sebagian besar bank umum yang beroperasi di Indonesia. Lantas bagaimana bank bawah sepadai risiko utang debitor? Kita akan langsung membahasnya bersama PLT di grup risiko perekonomian dan sistem keuangan LPS. Bapak Dodi Ariefianto selamat datang di Dialog Market Corner pagi ini Pak. Pak Dodi ini kita lihat pelemahan nilai tukar rupiah ini memberikan ekses besar ya Pak bagi makro ekonomi, mikro ekonomi kita begitu. Utamanya kredit perbankan yang kita bahas NPL ini memicu peningkatan begitu dikatakan? Ya, jadi ya suka nggak suka tapi sebenarnya bukan semata-mata nilai tukar saja ya. Jadi kita harus jangan-jangan semua satu fokus pada satu ini. Memang mungkin sekarang dolar rupiah menjadi headline karena berada lagi di level 13 ribu ya yang kita nggak pernah ketemu sejak tahun 98. Itu kalau dibilang sebenarnya depresiasi dari awal tahun sekitar 5 persen. Which is align dengan ya apa yang terjadi di luar. Kayak lira aja malah lebih parah dari kita 18 persen. Jadi, tapi sebenarnya poin atau penyebab dari NPL yang meningkat di perbankan tidak hanya itu. Jadi, beberapa yang lain misalnya adalah suku bunga. Kita punya suku bunga tahun 2013 itu kredit masih single digit, sekarang ada double digit dengan kenaikan BI rate yang mencapai 175 basis point. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Waktu tahun 2012 kita mencapai 6,5 sekarang tinggal 5. Jadi, itu prospek bisnis seperti itu yang perlu dipertimbangkan juga tentu saja. Dolar rupiah. Tapi, terus dolar rupiah ini kita melihat sebenarnya Indonesia sebenarnya terjadi bukan rupiah melemah. Tapi yang terjadi adalah dolar yang menguat. Dolar menguat hampir terhadap seluruh mata uang ya. Seluruh mata uang. Jadi, dari 2014 malah Indonesia sebenarnya kinerjanya nggak bisa dibelangin jelek-jelek sekali. Tapi, kalau kita bicara ini istilah teknisnya near basis ya, nominal effective exchange rate, Indonesia sebenarnya stabil. Malah dari real effective exchange rate, Indonesia sebenarnya apresiasi. Jadi, artinya justru daya saing kita di Indonesia ini malah kurang diapresiasi dibandingkan lawan-lawan kompetitor kita. Seperti itu. Pak Dodi, kalau kita katakan bahwa mungkin ini selain tadi ya, faktor kontributif dari sentimen global begitu ya, menjadi pendorong begitu ya. Ini ada juga siklus ya Pak ya, tahunan bahwa para kreditor ini juga harus membayar ya hutang-hutang luar negeri dalam bentuk dolar. Artinya ini siklus tahunan yang terjadi. Betul. Jadi, memang kita melihat di bulan Maret, akhir terus April dan mungkin Mei ini, ada kemungkinan rupiah mengalami tekanan yang lebih ekstra gitu ya. Tapi apakah terminus atau tidak, artinya terus terpulang apa suplainya ada. Jadi, biasanya setiap April dan Mei, ini korporasi-korporasi, terutama mereka yang memiliki afiliasi dengan luar negeri ya, melalui foreign direct investment seperti itu, akan merepatriasi keuntungan yang terpulang operasi mereka di Indonesia kepada pemilik mereka di luar negeri tentunya. Dan ini memang sayangnya nih, di Indonesia belum ada aturan main. Jadi, sering itu terjadi profit mereka 100 persen, 100 persennya atau malah lebih ya, itu dikirim ke luar. Nah, ini yang menimbulkan tekanan di pasar tentunya. Dan ini siklik kalau memang misalnya setiap apademi mereka hunting. Dan kalau mereka merasa dolar rupiahnya ada uncertainty, mungkin mereka akan hunting mulai sejak Maret atau April. Secara overall bagaimana Pak, persentase dari NPL di Indonesia begitu? Untuk rasionya dikatakan dalam batas kewajaran atau tidak? Ya, memang NPL kalau dilihat dari tahun 2013 akhir ya, memang malah dikenalikan cukup lumayan ya. Tahun 2013 akhir itu NPL gross kita perbankan itu berada di sekitar 1,8 persen. Sekarang berada di sekitar 2,3 persen. Pertumbuhan nominalnya ya, jadi dalam rupiah triliun ya, itu bertumbuh sekitar 38 persen. Jadi, lumayan ya, tapi kembali tidak heran, tidak heran, maksudnya tidak, bukan suatu surprise ya, memang kondisi ekonominya mengalami penurunan ya. Jadi, itu, tapi overall ini masih manageable. Jadi, istilahnya ya, dari regulator itu, apa namanya, punya comfort zone di antara 3 sampai 5 persen. Oke, kalau 5 persen itu banknya bisa masuk rumah sakitnya OJK nanti ya. Baik, kalau di atas 5 persen dari gross ratio NPL begitu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi kalau antara 3,5 biasanya udah ada PDKT dari pengawasnya. Ini apa tindak lanjut dari, kita ngeliat, kita gak hanya ngeliat angka ya, tapi ngeliat ada pertumbuhannya. Kalau angkanya masih manageable, katakan berada di 3, tapi tumbuh 100 persen, 150 persen, itu tentu akan menjadi watch list bagi pengawasnya yang akan melakukan investigasi, mengapa ini terjadi pada sektor apa, kemudian apa rencana bank untuk istilahnya memulihkan kondisi tersebut, apa ada approach kepada nasabahnya. Kita akan membahas lebih lanjut Pak, langkah-langkah dari approachmen ya, dari OJK terkait kredit perbankan yang ada begitu di segmen berikutnya. Sesaat lagi, tetaplah dalam dialog market corner. Kita melanjutkan dialog market corner, ya Pak Dodi, kalau kita menyembung tadi pembicaraan di segmen sebelumnya. Langkah approachmen apa yang dilakukan oleh OJK terkait NPL di atas gross NPL ratio begitu 5 persen? Saya pikir langkah-langkah standar dari regulator ya, kalau menemui bank-bank yang mengalami masalah dengan kreditnya, itu biasanya satu, dilihat dulu penyebab dari kenaikan ini apa, khususnya karena kita bicara sekarang topiknya adalah mengenai dampak depresiasi, bisa terjadi karena debiturnya mengalami mismatch. Dia punya utang luar negeri, cicilan pokoknya lebih besar daripada revenue-nya yang rupiah karena depresiasi. Nah dalam kondisi gini mungkin akan diberi pilihan untuk mengkat. Jadi utang atau kredit kepada nasabah debitor tersebut ya dikurangi. Atau dilakukan langkah-langkah restrukturisasi supaya beban bagi si debitur tadi berkurang. Karena dia, ya kita tahu sama-sama kondisi yang sekarang ini istilahnya di luar kontrol. Siapa yang mau pertumbuhan ekonomi rendah, bunga tinggi, rupiah lemah seperti itu. Nah ini bisa diambil kebijakan. Ini biasanya akan di-present plan tersebut, rencananya, kepada OJK, pengawas-pengawasnya, yang bisa dan bisa juga enggak approve, kan itu semuanya diskresi kepada regulator. Kemudian bisa juga langkah misalnya meng-approve kepada pemilik, pemilik bank, pemegang saham pengendali, untuk menambah komitmen. Ya misalnya debitor tersebut menerbitkan surat utang yang dibeli oleh pemiliknya. Atau menambah modal, seperti itu. Atau komitmen-komitmen lain, seperti itu. Pak Dodi, ini di sisi lain juga penyaluran kredit konsumsi pada sektor usaha begitu ya Pak. Ini juga menjadi core business Pak, bagi bank umum di Indonesia. Lalu langkah antisipatif ini bagi perbankan, terkait pemberian kredit seperti apa? Di saat sekarang perekonomian sedang tidak baik? Ya, memang di sini kita dalam posisi yang lumayan rumit ya. Di satu sisi mungkin, ya siapa sih yang mau ditumbuh dengan 5% ya. Tapi sekarang ibaratnya, kalau kita bayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu seperti mobil yang sedang melaju, jalanan yang ada saat ini adalah jalan yang bergeronjal, bolong-bolong. Kalau di pacu tinggi-tinggi, itu takutnya ketemu bolong yang besar, terus ngebanting mobilnya bisa kebalik. Itu satu. Atau kedua, kalau dihajar aja itu lubang gitu ya, itu asasisnya bisa patah itu. Nah itu pilihan kita gitu-gitu mau nggak diterima? Jadi mendingan kita slow hati-hati. Seperti itu. Jadi bukan berarti istilahnya stabilitas mengalahkan growth, tapi tanpa stabilitas ya, nggak ada growth. Nggak ada yang mau investasi kepada suatu perekonomian yang nggak jelas risikonya tinggi. Ya kan, orang mau investasi itu ada namanya komponen risk premium. Bagi negara-negara yang punya risk premium tinggi, kita contohkan Argentina, Brazil ya, nggak mau mereka investasi ke sana. Baik, artinya harus lebih mengeran ya Pak, pemberian kredit kontrol-kondol begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi telah hadir di Dialog Market Kondol Pagi. Ya, sama-sama. Demikian dialog kita pemirsa. Ratusan produsen lampu LED mengikuti pameran Taiwan International Lighting Show. Informasinya setelah jadah berikut. Terima kasih telah menonton!